di kelas pertama udah ikut. Nah, jadi kita hari ini akan ngomongin tentang asuhan persalinan normal. Kalau kebanyakan kita udah ngomongin kayak, pas hamil tuh kita cek apa aja sih, gitu ya, di ANC. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang, pas mau lahiran, kita harus periksa apa aja, dan juga kita harus ngapain, gitu. Nah, tentunya ini akan menjadi suatu hal yang penting. Kenapa? Karena, tadi yang Buku Sen udah bilang, ini kompetensi dokter umum. Dan kalau misalnya, bahkan jangankan dokter umum, harusnya bidan pun bisa melakukan ini, APN. Nah, ketika nanti teman-teman kita semua ditempatkan di fasilitas kesehatan yang tingkat pertama, nggak ada dokter objinnya, nah, kita harus bisa tuh pas lagi jaga malam, tiba-tiba ada ibu hamil, mau lahiran, udah mules-mules, nah, harus kita apain, gitu ya. Nah, kira-kira aku akan paparin sedikit banyak mengenai APN hari ini ya. Oke. Aku mulai ya. Coba kita... Oke, kita mulai ya. Jadi, hari ini tentang APN. Nah, sebelum kita mulai untuk kayak bantu melahirkan anak bayi, gitu ya, lebih baik kita mengetahui dulu apa itu kayak kehamilan normal. Jadi, kalau misalnya kita bisa tahu, oh ini kehamilan normal, dan kemudian persalinannya akan berjalan seperti apa. Nah, kedua hal ini sangat terikat, gitu ya. Jadi, yang pertama, durasi kehamilan normal. Durasi kehamilan normal itu, kalau misalnya ibu hamil, biasanya tuh dibilang 40 minggu. Ya, 40 minggu, atau kayak biasanya kan 9 bulan, 10 hari, gitu ya. Nah, kira-kira itu sekitar 280 hari, kehamilan normal ini. Untuk menghitung usia gestasi, atau usia kehamilan, seperti yang di ANC kemarin, kita pakai namanya Nagel's Rule. Ya, itu perhitungan cepat. Jadi, dia estimasi saja. Nggak ada yang bisa bilang, eh, dok, menurut EDD saya, menurut tanggal menstruasi itu segini, gitu. Kenapa lewat dikit? Nah, itu nggak bisa dipastikan, Bu. Karena itu merupakan suatu estimated. Ya, jadi perhitungan cepat saja, gitu. Apalagi kalau siklus menstruasinya nggak teratur. Itu juga jadi nggak valid. Nah, sehingga ACOG mengatakan bahwa cara untuk menentukan paling akurat usia gestasi itu dengan menggunakan USG pada trimester pertama, gitu ya. Kita tahu nanti USG itu bisa mengecek kayak crown ram length, dan sebagainya, gitu. Jadi, ukuran-ukuran seperti itu yang bisa menentukan secara akurat. Oke, terus kemudian kalau misalnya kita ngomongin kehamilan, kita selalu ingat ada namanya trimester. Ya, trimester gampangnya sih, orang awam bilangnya per tiga bulan. Ya, dan kalau dalam bahasa Ops-Gene, gitu, itu dibagi menjadi minggu-minggu. Ya, jadi trimester 1, 0 sampai 14 minggu. Kemudian trimester 2, 15 minggu sampai 28 minggu. Trimester 3, 29 sampai 42 minggu. Oke. Nah, terus kemudian untuk terminologinya. Ini aku ambil dari, siapa namanya? Dari Williams, Ops-Gene. Nah, ini ngomongin tentang neonate. Neonate artinya ini bayi yang sudah lahir, neonatus. Tapi, biasanya kalau di Ops-Gene, kita akan ngomongin kehamilannya. Apakah ini kehamilannya pre-terum, a-terum, atau post-terum, gitu ya. Nah, jadi, kalau misalnya dia term, atau misalnya a-terum, gitu ya, sudah matang, gitu, itu 37 sampai 42 minggu. Nah, di bawah itu akan disebut kehamilannya masih pre-terum. Ya, prematurus, gitu. Nah, kalau misalnya sudah di atas 42 minggu, namanya post-terum, ya, atau post-maturus, biasanya dibilangnya. Jadi, biasanya kalau misalnya ada ngomongin tentang diagnosis kehamilan, itu akan bilangnya, misalnya, oh, dia partus prematurus, gitu. Jadi, dia lahir secara prematur. Seperti itu, ya. Terus, kalau misalnya abortus, itu nanti akan dibahas pada, sudah dibahas, ya, pada Instagram post Study Sito, mengenai apa itu abortus, dan juga tipe-tipenya. Abortus itu, pokoknya, kalau misalnya ada ekspulsi jaringan, atau hasil konsepsi, kurang dari 20 minggu, usia kandungannya. Misalnya 18 minggu, terus dia tiba-tiba ada keluar jaringan, hasil konsepsi. Nah, itu artinya udah abortus. Atau berdasarkan berat badan itu kurang dari 500 gram. Sedangkan kalau stillbirth, stillbirth itu jadi bayinya lahir, tapi meninggal, gitu. Jadi, lahir mati. Bahasa kasarnya gitu, lahir mati. Jadi, begitu lahir, dia sama sekali nggak nafas, nggak ada detak jantung, gitu. Jadi, mati pada saat lahir. Itu namanya stillbirth. Nah, ini seperti yang aku janjikan waktu kelas ANC kemarin. Ada yang bertanya tentang diameter pelvis. Kapan kita bisa bilang, oh, ini panggulnya sempit, maka harus SC, misalnya gitu. Diameter panggul itu dibagi menjadi ada yang diameter AP dan juga diameter transverse. Kalau misalnya kita lihat di gambar ini, seperti yang kita tahu, kalau misalnya dia AP, dari depan, simvisis pubis, ke promontorium. Nah, sedangkan kalau transverse itu dia antara linea terminalis, di kiri dan di kanan. Kira-kira seperti itu. Terus, kemudian, untuk ngomongin diameter obstetrical, jadi, kapan kita bilang panggul sempit. Panggul sempit itu adalah ketika, nah, kalian lihat di sini, ada namanya obstetrical conjugate. Nah, di sini. Tapi, sebelum kita ngomongin obstetrical conjugate, kita akan melihat mengenai true. Nah, ini adalah diameter yang sesungguhnya, makanya kita sebut dengan true. True ini biasanya itu sekitar 11 cm. Oke, sekitar 11 cm. Nah, mana yang bisa kita ukur? Yang bisa kita ukur adalah yang diagonal conjugate ini, melalui vaginal touche. Biasanya diagonal conjugate ini sekitar 12,5 cm. Nah, maka obstetrical conjugate caranya adalah kita dengan cara mengurangi, mengurangi diagonal conjugate dengan 1,5 sampai 2 cm. Nah, kira-kira 10 sampai 5 cm. Ya, itu obstetrical conjugate-nya. Kenapa dia yang paling penting? Kenapa dinamanya obstetrical? Karena dia ternyata adalah diameter anteroposterior yang terpendek. Jadi, kalau misalnya dari sini, titik ini sampai ke sana, misalnya 11 cm nih, ini yang truenya. Nah, nanti di level yang tadi tuh, di level yang obstetrical conjugate, itu tuh dia AP paling pendek gitu. Maka bayi kalau misalnya janin, kalau dia bisa lewat dari situ, artinya dia sudah bisa lolos. Itu yang paling ditakutkan gitu. Jadi, inilah yang seringkali diukur. Kalau pengurangan ini, dia pengukuran berdasarkan VT, vaginal touche. Tapi bisa juga kita pakai pelvimetry, suatu alat, atau bisa juga pakai USG untuk menentukan diameter obstetrical conjugate-nya. Oke. Nah, ini tipe-tipe pelvis. Aku rasa teman-teman juga sudah pada tahu ya. Ini mungkin dari preklinik, sudah seringkali dipaparkan gitu. Tipe pelvis ini yang terkenal ada 4 macam. Ada ginekoid, android, tropoid, dan juga platypeloid. Biasanya tipe-tipe pelvis ini ditentukan dari diameter AP dan juga diameter transversalnya. Kalau ginekoid, ingat aja. Gineko itu kandungan ya. Jadi ini punya wanita gitu. Biasanya mostly perempuan ginekoid tipenya. Kemudian yang android, itu yang laki-laki. Ini perempuan, ini laki-laki. Perbedaannya apa? Kalau misalnya yang si ginekoid, ini dia lebih lebar. Lihat. Ini pintu keluarnya lebih lebar dibandingkan yang ini. Sehingga sih yang laki-laki punya itu lebih sempit. Tapi ada juga loh perempuan yang android gitu tipenya. Maksudnya ini mostly pada laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan. Ada beberapa perempuan yang mempunyai tipe yang android. Sedangkan yang antropoid dan platypeloid ini jelas. Yang antropoid, dia diameter AP-nya sangat panjang dibandingkan dengan diameter transversalnya. Sehingga dia lebih kayak memanjang gitu, lonjong. Ini bisa dilalui oleh janin. Tapi lebih sulit lah dibandingkan dengan yang ginekoid. Sesungguhnya yang harusnya pada perempuan. Sedangkan untuk platypeloid itu dia yang biasanya transversalnya lebih panjang daripada AP-nya. Tipe yang terakhir ini, yang platypeloid ini biasanya agak sulit dilakukan persalinan pervaginam. Karena diameter AP-nya pendek. Kira-kira seperti itu. Terus ada yang namanya mid pelvis. Mid pelvis itu apa sih sebenarnya? Kalau kalian lihat di gambar ini. Sorry, ini tidak ada gambarnya ya. Spina ischia dika. Jadi mid pelvis itu ini. Ini aja yang bagus. Ini adalah spina ischia dika. Tonjolan dari tulang ischium. Oke. Kemudian mid pelvis ini adalah diameter transversal, transverse yang paling pendek. Kalau tadi diameter AP yang paling pendek adalah si obstetrical conjugate. Kalau di transversal, yang paling pendek adalah di mid pelvis. Setinggi spina ischia dika. Makanya jadi ini seringkali juga menjadi permasalahan. Kalau dia sempit, makanya ini jalan keluar juga sempit. Kira-kira panjangnya 10 cm ya. Nah, aku punya pertanyaan nih buat teman-teman nih. Ada yang pernah dengar nggak apa yang dinamakan dengan engagement? Coba boleh di komen atau mungkin boleh on microphone. Kalau misalnya ada yang tahu. Engagement. Apa itu arti engagement? Ini seringkali ditanyakan ya. Ini aku ada masukin beberapa pertanyaan yang mungkin seringkali ditanyakan oleh perseptor. Jadi, kalian harus tahu juga menurutku gitu. Ada yang tahu? Mungkin berapa cm di bawah mid pelvis ke kepala bayinya. Oke. Terima kasih ya Glenn atas jawabannya. Cuman mungkin yang aku pahami tentang engagement itu lebih ke arah. Jadi, katanya biparietal diameter dari kepala si janin itu sudah masuk ke pelvic inlet. Kalau kalian lihat pelvis, misalnya aku gambar pelvisnya, misalnya begini ya. Nah, terus kan dia kan ada yang masuk ini kan, ada yang outletnya ya. Nah, jadi ini ada yang inlet, ada yang outlet. Ini inletnya ya. Ini outletnya yang bawah. Nah, kalau misalnya si kepala bayinya, kepala bayinya itu, ini aku kasih warna hijau. Nah, biparietal diameternya itu sudah masuk ke pelvic inlet, itu namanya sudah engage. Bayinya sudah engage, kayak persiapan meluncur sebelum dia, kayak roket gitu ya. Kayak roket itu persiapan meluncur, itu udah engage. Dia siap untuk dilahirkan gitu ya. Ingat, biparietal diameter. Bukan paling bawahnya ya. Bukan paling bawah dari kepala bayi, tapi sisi diameter kiri dan kanannya gitu. Ya, kepalanya. Kenapa BPD? Karena BPD ini biasanya yang digunakan untuk mengukur, kayak, apa namanya, usia bayi, segala macam gitu ya. Usia janin dan sebagainya, itu melalui USG, itu dilihat BPD-nya. Nah, maka pas BPD-nya sudah sampai di pelvic inlet, artinya bayinya sudah engage. Ya, oke. Terus, kemudian, nah ini, ini juga sering dikali ditanyakan ya. Station dan Hodge. Station dan Hodge intinya sama. Intinya dari pelvis itu dibagi-bagi menjadi batasan-batasan, garis-garis imaginary. Nah, kemudian nanti itu untuk menentukan sudah seberapa turun kepala bayi itu. Atau sudah berapa turun janin gitu ya. Kalau bayi itu tuh janin yang sudah lahir, namanya bayi. Tapi kalau masih dalam kandungan namanya janin. Nah, jadi station itu dibagi menjadi 0 sampai min 5 atau jadi plus 5 ya. Ini kurang nih gambar ini. Ini harusnya ada min 4, min 5. Semakin atas dia semakin minus. Kemudian plus 4, plus 5. Nah, si Ischial Spine ini, si Spina Ischia Dica ini, dia adalah station 0. Ya, station 0. Station 0 ya. Si Ischial Spine. Sedangkan kalau untuk Hodge, Hodge itu adalah suatu garis imaginary juga. Sama untuk menentukan derajat penurunan. Ini kayak berbeda ini aja ya. Berbeda, apa namanya? T, metode. Nah, si Hodge ini, Hodge 1 itu pokoknya dari tepi atas simpsis pubis. Nah, sedangkan Hodge 2 itu tepi bawah simpsis pubis batasnya. Terus, Hodge 3 itu sejajah dengan Spina Ischia Dica. Nah, ini Spina-nya di sini nih. Oke. Dan Hodge 4 itu sudah sejajah dengan tulang kokigeus. Tulang ekor. Jadi nanti biasanya ada bidan yang bilang kayak, oh udah Hodge berapa? Hodge 3. Nah, artinya udah turun banget. Atau udah station berapa bayinya? Atau dokter yang spesialnya. Oh, udah station 2, plus 2 misalnya. Berarti sudah melewati Spina Ischia Dica. Ya, kira-kira seperti itu ya. Itu sebagai patokannya nih, si station dan Hodge-nya. Oke. Nah, terus kita ngomongin tentang passenger. Ya, kan kalau misalnya kita lahiran tuh ngomonginnya kan 3P ya. Passage, passenger, dan juga power. Nah, ini kita ngomongin passenger-nya. Si anaknya ini. Yang pertama, kita akan ngomongin tentang fetal lie. Jadi kalau misalnya kita ngomongin fetal lie, itu ngomonginnya longitudinal, transverse, atau oblique. Artinya apa? Itu adalah sumbu terpanjang dari si baby, dibandingkan dengan mamanya. Contoh, sebarat ini. Kalau misalnya dia sumbu terpanjangnya sejajar dengan si mamanya, kan mamanya juga lurusnya begini ya. Maka dia namanya longitudinal lie. Long longitudinal lie, bisa dua posisi. Satu, dia kepala di bawah, atau dia kepala di atas. Nanti kita bahas, itu ada lagi di bawah. Atau yang namanya transverse lie. Transverse dia tegak lurus dengan posisi mamanya. Oke. Nah, si transverse ini ya biasanya sih letak melintang namanya. Oke. Ada satu lagi, oblique. Kalau oblique, anaknya itu biasanya agak sedikit miring. Misalnya mamanya di sini ya, mamanya di sini, anaknya begini. Nah, oblique kenapa nggak ada gambarnya? Karena biasanya oblique akan berubah menjadi longitudinal, atau berubah menjadi transverse. Gitu ya. Nah, sekarang presentasi. Oke, presentasi adalah itu bagian terendah dari janin yang mengarah ke jalur keluar lahiran dia. Ke jalan lahir dia. Kalau misalnya dia longitudinal lie, longitudinal lie yang kayak gambar ini nih. Nah, dia itu bisa, presentasinya bisa cephalic, bisa juga bridge. Jadi aku bilang ya, cephalic artinya kepalanya yang presentasi ke bawah, atau bridge, dia itu sungsang. Ini yang kita sebut dengan sungsang ya, terbalik. Bokong. Presbo, presentasi bokong. Sedangkan kalau transverse, biasanya dia shoulder. Karena ini melintang, dia shoulder ini. Yang mengarah ke bawah. Mengarah ke jalan lahirnya. Oke. Terus kemudian ini. Kalau misalnya dia cephalic nih, misalnya kepalanya di bawah nih ya. Ini kan arah bawah nih. Ini kepalanya di bawah nih. Nah, dia itu bisa presentasinya makin spesifik lagi. Bisa oksiput, atau ubun-ubun kecil. Ini oksiput di sini ya. Presentasinya. Bisa juga, singsiput. Ini adalah UUB ya, ubun-ubun besar. Terus kemudian bisa juga eyebrow. Alisnya yang presentasi. Gampangnya gini deh, kalau kita ngintip ke dalam vagina dan ke cervixnya gitu. Nah, ini si alisnya bayi yang terlihat pertama. Kira-kira seperti itu ya. Itu untuk presentasi. Dan yang terakhir adalah si face. wajahnya ya, yang ngadep ke arah jalan lahir. Nah, apabila dia bridge, itu maka dia bisa tiga posisi ya, tiga presentasinya. Bisa complete bridge, ini benar-benar seperti normal, tapi dia terbalik aja ya. Jadi ini posisinya, menekuk seperti ini ya, rapi semua, tapi dia terbalik. Nah, ini presentasinya bokong tetap ya. Kemudian ada yang namanya frank bridge. Jadi dia sungsang, tapi yang tipe frank. Nah, ini kakinya ke atas, sehingga ini murni bokongnya aja yang kelihatan. Dan yang terakhir adalah yang footlink. Jadi salah satu kakinya itu masuk duluan ke jalan lahir. Ini namanya sungsang yang footlink gitu ya. Dan jangan sampai bingung, nanti ada perbedaan-perbedaan, misalnya dalam bahasa Inggris atau Indonesia ya, tapi kira-kira mirip-mirip. Ada yang frank, complete, dan juga ada yang footlink. Selain fatal life, fatal presentation, sekarang kita ngomongin fatal attitude. Ada yang tahu apa itu disebut dengan vertex? Apa yang dimaksud dengan vertex? Ada yang boleh on microphone atau chatting? Maksud dari vertex itu apa ya? Belum? Belum ada yang tahu? Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin fatal attitude, kita ngomongin posisi atau kayak sikapnya si bayi gitu, sikapnya si janin di dalam kandungan. Nah, normalnya, fatal attitude-nya itu adalah fleksi seperti ini. Jadi dia terbalik, jadi kepala di bawah, kemudian ekstremitas itu difleksikan ke tengah. Jadi kakinya nempel ke perut, kemudian tangannya menutupi ke depan dadanya gitu ya. Sehingga inilah yang disebut dengan nama vertex. Oh, jangan lupa, dagunya ini nempel ke dada. Sehingga dia fleksi dari kepala, fleksi dari tangan, kaki, kemudian dia posisinya kepala di bawah. Ya, itu namanya vertex. Sedangkan kalau misalnya dia defleksi, dia lurus saja nih, dia tidak ada penekukan. Ini juga tidak menekuk. Dan kalau dia ekstensi, dia kebalikannya, dia ke arah sana. Ya. Oke. Itu yang dimaksud dengan vertex. Dan yang terakhir adalah fatal position. Fatal position ini bagian, kita ngomongin bagian apa sih yang dari presentasinya itu yang mewakili. Contoh, kalau misalnya dia kepala belakang yang kelihatan, maka dia ubun-ubun kecil. Gambarnya seperti ini. ya, kelihatan nggak? Misalnya nih kan dia presentasinya kan presentasi kepala. Oke. Terus kemudian dia bagian yang terlihat itu adalah UUK-nya. Ya, ubun-ubun kecilnya. Nah, maka ubun-ubun kecil itu yang kita nilai di sini nih. Ini ubun-ubun kecilnya. Ya. Nah, posisinya itu bisa seperti apa sih? Posisi. Posisi itu bisa ikutin ini nih. Nah. Kemanakah arah dari si UUK-nya itu? Ya, patokannya kemana? Misalnya kalau dia di sini, ubun-ubun kecilnya, ini belakang, ini mukanya di sini ya, ini mata misalnya. Nah, artinya dia itu adalah left occipit anterior. Ya. Ini sebelah kiri mama, ini sebelah kanan mama ya. Nah, kalau misalnya dia di sebelah sini, dia di sebelah sini, maka dia adalah left occipit posterior. Gitu ya. Kalau misalnya dia benar-benar UUK-nya itu di sini, maka dia occipit anterior aja, bilangnya gitu. Nah, ini kita akan ngomongin nanti pas cardinal movement. Ya, tentang putaran-putaran janin di dalam kandungan itu nanti ada. Kalau misalnya dia presentasinya muka, ya presentasinya muka, biasanya yang di, sebagai patokan itu adalah si mentumnya. Ya, jadi kalau misalnya dia left anterior, berarti left mental anterior. Dan sebagainya. Ya, kalau dia bridge, yang patokannya adalah sakrumnya. Kalau dia transverse, dia akromionnya. Akromion sebelah tulang belikatnya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, langsung aja ya, boleh on microphone atau boleh tulis di chat. Nanti aku bisa langsung jawab, supaya nggak terlalu jauh ya. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke APN-nya. Asuhan persalinan normalnya. Kita perlu tahu, dan teman-teman mungkin udah tahu ya, ada kalah 1, 2, 3, dan 4. Dalam suatu proses persalinan normal. Oke. Nah, biasanya kita ada yang juga namanya labor, atau impartu. Betul ya. Nah, nanti kita lihat apa itu impartu. Jadi, kalau kalah 1 itu adalah dibagi menjadi fase laten dan juga fase aktif. Ini ngomongin tentang pembukaan cervix. Jadi, di fase ini, di kalah 1, cervix, atau apa namanya, leher rahim ya, dia akan melebar, berdilatasi, pembukaan. Kalau dia 1 sampai 3 cm, disebutnya fase laten. Sedangkan kalau misalnya dia udah 4 cm ke atas, sampai 10 cm, ini sudah lengkap ya, 10 cm, itu dia disebut dengan fase aktif. Nah, ketika dia sudah sampai di 10 cm, dia masuk ke dalam kalah 2. Oke. Kalah 2 akan terus berlanjut, sampai nanti bayinya lahir. Nah, sepanjang itu dia disebut dengan kalah 2. Oke, jadi bedain ya, kalah 1 dengan kalah 2. Kalah 1 dibagi menjadi latent phase dan juga active phase. Kalian lihat di sini, semakin berjalannya waktu, cervical dilatasi semakin naik, sampai mencapai angka 10. Tapi nanti ngomongin tentang penurunan atau descent of the fetus, jadi penurunan dari fetusnya itu, dia akan seperti ini, grafiknya. Oke, jadi semakin dia apa namanya, terbuka lebar, maka dia semakin turun baby-nya. Sorry, terbalik. Justru dia terbuka, berdilatasi, karena dia ada bayi yang mau turun, ada janin yang mau turun, maka dia berdilatasi. Jadi mereka berdua ini saling berhubungan. Kira seperti itu. Oke, kalah 3, itu adalah setelah bayinya lahir sampai dengan placenta, atau ari-ari misalnya gitu kan, sampai lahir lengkap. Itu disebut dengan kalah 3. Sedangkan kalah 4, itu adalah 2 jam pasca persalinan, jadi 2 jam postpartum. Atau bisa disebut dengan namanya perperium. Itu kalah 4 namanya. Oke. Nah, ada yang tahu di sini tanda impartu atau labor ini seringkali ditanyakan oleh perseptor. Ayo, ada yang udah pernah melihat mungkin persalinan normal, ada yang udah pernah bantu. Apa itu dinamakan dengan impartu atau labor? Terus kemudian tandanya apa sih? Belum? Belum ada yang tahu? Oke. Jadi, kalau misalnya impartu atau labor itu biasanya kayak fase persiapan sebelum dia benar-benar melahirkan anaknya. Jadi ini perjalanannya. Nah, itu biasanya terjadi pada kalah 1 impartu atau labor ini. Nah, tandanya apa sih sebenarnya? Tandanya itu ada 3. yang pertama muncul yang namanya bloody show. Bloody show itu apa? Jadi, bloody show itu keluar lendir bercampur dengan darah. Karena seperti ini, cervix itu awalnya seperti ini. Nah, begitu terjadi dilatasi, melebar, di sini ada penumpukan lendir. Ada lendir. Nah, maka pada saat dia berdilatasi, lendirnya itu dia akan turun. Nah, beserta sedikit robekan-robekan pembuluh darah di situ, dia mencampur menjadi lendir yang bercampur dengan darah. Nah, itu namanya dengan bloody show. Oke, terus yang kedua, tanda impartu yang kedua adalah adanya kontraksi yang adekuat. Kontraksi yang adekuat itu biasanya dalam 10 menit, 3-4 kali kontraksi uterus, kemudian sekali kontraksi itu 40-60 detik. Nah, itu adalah kontraksi yang kuat. Dan biasanya kontraksi yang kuat ini dia bisa menyebabkan pelebaran atau berdilatasi dari cervix. Oke. Dan yang ketiga adalah, tandain part yang ketiga adalah, of course, adalah adanya dilatasi dari cervix. cervix. Atau bilang ada pembukaan. Nah, kira-kira ini tiga hal ya, kalau misalnya nanti ada soal-soal yang kayak bilang, oh ada pasien datang dengan nyari-nyari perut, keram-keram perut, pasien hamil. Kemudian menyangkal adanya lendir bercampur darah dan juga kontraksinya misalnya baru 10 detik dalam 10 menit hanya 1-2 kali. Nah, berarti dia kemungkinan besar belum impartu. Belum labor, belum pengen lahiran. Nah, terus kemudian di kalah 1 ini kita juga harus mensupport ibu. Kalah 1 ini nggak sebentar guys, bisa sampai 24 jam. Jadi, apalagi pada ibu-ibu pertama yang baru pertama kali hamil, nah, kalah 1 ini bisa panjang sekali. Jadi, bisa kadang disuruh pulang dulu. Nah, jadi pokoknya ibu-ibu nggak boleh sampai dehidrasi di sini. Biasakan panik nih, lupa minum kan, udah panik, capek gitu kan, sakit-sakit perut, kontraksi-kontraksi. itu nggak boleh sampai dehidrasi. Kemudian pasien harus berkemi sesering mungkin. Dan bahkan nanti pada saat kalah 2, pada saat bayi mau lewat dari vanginang, itu pasien kandung keminya harus dikosongin. Kalau terlalu sulit untuk bisa berjalan ke toilet, biasanya harus dikatheter. Kemudian kita akan memasang infus bila indikasi. Jadi, kalau misalnya ada darah tinggi, ada riwayat-riwayat gangguan kehamilan lainnya, itu boleh dipasang infus untuk persiapan. Kemudian, kita siapkan dan isi partograf. nanti di belakang ada contoh partograf. Nanti kita coba lihat. Pantau parameter di samping ini secara rutin. Jadi, apa saja yang kita lihat? Aku ada masukin di sini, nanti kalian tinggal lihat di slide-nya. Apa saja yang harus dipantau pada kalah 1 fase latihan dan kalah 1 fase aktif. Yang pasti, tekanan darah ibu, kemudian suhu, tapi ini ya, apa namanya itu dia bilang, nggak terlalu ini ya, yang suhu yang harusnya ini itu 4 jam di sini, 2 jam di sini kayaknya ini. Ada tipu. Nah, terus Nadi, ibu, dan pokoknya ini tentang TTV ibu lah ya. TTV ibu. Kemudian, DJJ. Terus, kontraksi. Kemudian, pembukaan. Nah, pembukaan nggak boleh terlalu sering diperiksa juga ya. Dia tiap 4 jam aja nih. Baik kalah 1 fase latihan maupun fase aktif dia tiap 4 jam aja. Kita VT, kita cek pembukaan. Ya, termasuk penurunan kepala dan cairan amnionnya, warnanya apa. Oke. Nah, kalau misalnya kalian bekerja atau bertugas di RSUD atau RS yang punya alat CTG, kardiotokografi, itu bisa dilakukan pemeriksaan. Ya, tapi biasanya yang menginterpretasi itu adalah dokter spesialis SPOG-nya. Ya, obstetri ginekologi. Terus, kita juga siapkan rujukan bila memang dirasa perlu. Itu di kalah 1 ya. Ada juga ini skor Byshop. Ini sering ditanyakan juga pada perseptor. Ya, jadi skor Byshop ini digunakan untuk mengecek apakah cervix-nya itu sudah matang dan sudah siap untuk melahirkan secara pervaginan. Byshop jadi diperoleh dengan cara kita VT, kemudian kita nilai pembukaannya berapa. Terus kemudian posisinya. Biasanya cervix itu kalau belum matang dia akan mengarah lebih ke posterior, ke belakang. Tapi kalau misalnya dia sudah mulai matang, sudah mau melahirkan, dia mengarah ke depan. Kemudian evacement atau penipisan. Jadi kalau misalnya ini kan cervix itu ngembangnya seperti ini. Terus dia ada ringnya nih, ada tepinya. semakin dia melebar, semakin rongganya melebar, maka ini semakin tipis di sini. Itu disebut dengan evacement, penipisan. Lalu station. Station ini dia pakai yang zero station itu ya, minus 3 sampai plus 3. Sudah berapa station si kepala janinnya. Dan terakhir adalah konsistensi dari cervix-nya dinilai. Maka kalau misalnya nilainya lebih dari sama dengan 9, jadi kemungkinan besar si ibu sudah siap mau lahir bentaran lagi lahir per vaginam. Sedangkan kalau nilainya kurang dari 5, biasanya persalinan normal itu agak sulit. Maka harus dilakukan induksi. Nanti agen-agen induksi apa saja, itu nanti kita bikinin sebagai Instagram post saja. Jadi agen-agen induksi itu digunakan untuk merangsang. Merangsang kayak yuk keluar yuk, yuk. Kalau nilainya kurang dari 3 by shop score-nya, kemungkinan kalaupun kita induksi juga akan gagal. Biasanya kalau misalnya nilainya kurang dari 3 itu sudah ada pertimbangan untuk melakukan seksio-cesarian. Masuklah kita ke kala 2. Jadi ketika pembukaannya semua sudah 10 cm, sudah lengkap, pembukaan cervix-nya, kita akan masuk ke kala 2. Ini bagian yang lumayan seru. Biasanya ada yang nyanyi-nyanyi lagu gitu. Jadi kalian cari aja di YouTube. Misalnya lagu APN. Nah itu keluar nih lagu seperti ini. Sebenarnya lagu itu adalah bagian dari mnemonik atau cara menghafalnya. Dulu, tahun 2001, yang pertama kali dicetuskan adalah 60 langkah. 60 langkah APN. Tapi sering berjalannya waktu, mungkin ada beberapa yang disederhanakan. Sehingga pada tahun 2008, dia menjadi 58 langkah saja. kira-kira apa yang beda? Sebenarnya nggak ada sesuatu signifikan yang berbeda. Sama-sama lahir, harus selamat, ibu dan anaknya. Jadi kita menolong semaksimal mungkin. Cuma mungkin beberapa dijadikan satu langkah, ada yang beberapa digabungin jadi satu langkah. Itu cuma perbedaan langkahnya saja, nggak ada masalah. Di sini aku nggak akan list 58 langkah karena kepanjangan. Kalian boleh baca buku pink, buku yang seperti ini. Nah di sini ada 58 langkah tertera dengan jelas step by step-nya. Yang aku tuliskan di PPT ini lebih ke arah rangkumannya. Kita mulai dulu. Yang pertama kita harus tahu ada tanda dan gejala kalah dua. Jadi ketika ibu tembukaan nih, udah siapkan. Yaudah ibu ke sana, ke meja lahiran. Terus kita melihat ada tanda dan gejala kalah dua apa aja. Doran, teknus, perjol, dan vulka. Dorongan untuk meneran. Jadi si ibunya udah kayak aduh udah pengen ngeden nih dok gitu ya. Dia biasanya bilang pengen pup gitu. Dan tidak jarang, pupnya biasanya juga ikutan keluar. Jadi itu kita harus bisa maklum ya. Kita nggak boleh kayak ih si ibu mah jorok banget apa gitu. Nggak boleh. Karena itu memang secara fisiologis. Dorongan untuk mengejar atau meneran. Kemudian, tekanan di rektum dan anus meningkat. Otomatis karena bayinya dia mau lewat, janinnya mau lewat, maka rektum dan anus tertekan. Terus perineum menonjol. Jadi nanti di situ perineum itu tampak menonjol kayak membengkak gitu. Dan yang terakhir adalah vulka. Vulva dan vagina itu membuka. Nah di situ kita udah tahu oke ini udah masuk ala dua. Terus kemudian kita siapkan alat dan juga siapkan diri. Alat apa sih yang harus disiapkan? Yang pertama sebenarnya ini. Perlengkapan resusitasi neonatus. Kemarin kelasnya udah ada. Bisa dilihat di Youtube ya. Youtube study.sito. Apa aja perlengkapan untuk resusitasi neonatus. Itu kita siapin. Karena biasanya bayinya itu lahir, nggak tentu selalu bagus. Nah biasanya harus dirihatkan resusitasi. Kemudian siapkan alat juga adalah si oksitosinnya. Oksitosin ini kita masukkan ke dalam spuitnya untuk persiapan. Nah biasanya dimasukkan adalah apa namanya 10 unit 10 international unit atau 1 mili ya. 1 cc gitu. Dimasukkan ke dalam spuit. Yang 3 cc boleh. Yang spuit 1 cc juga boleh. Nggak masalah. Nah terus kemudian jangan lupa siapkan diri kita. Kita pakai celemek. Celemek itu kayak yang apron. Apron yang biasanya kalau di ruang operasi itu tau ya. Ada apron yang plastik itu. Terus kemudian kita cuci tangan dan kita pakai sarung tangan gloss. Kita pakai gloss. Buat apa nih pakai gloss? Nanti kita lihat di bawah. Setelah kita menyiapkan alat dan diri kita lakukan pemeriksaan lagi. Kita pastikan pembukaannya lengkap. Jadi kita bersihkan fufa dan vagina ibu. Jadi kita bersihkan pakai klem. Kemudian pakai betadine boleh. Dibersihkan dulu. Oke. Terus kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam. Kita VT. Kita pastikan pembukannya udah lengkap. Oke. Udah teraba nih. Kepala misalnya presentasinya. Terus kita cari ubun-ubun kecilnya itu arah mana? Kanan, kiri, anterior, posterior. Ingat ya yang tadi ya. Fatal Position. Nah. Terus setelah itu setelah selesai semua kita celup bahan-bahan atau sarung tangan kita yang sudah kotor itu ke larukan disinfektan. Namanya biasanya klorin. Biasanya ini by clean gitu lah ya. Semacam by clean. Pemuti gitu. Jadi itu disinfektan. Dan yang terakhir kita ukur DJJ-nya. Ukur DJJ bayi. Biasanya pakai doppler ya. Juduk, 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 juduk gitu. Itu pakai doppler. Nah, biasanya tugas para koas atau para dokter jaga di situ ya. Biasanya kita harus tahu caranya DJJ dan kita bisa nilai. Kira-kira kapan kita bilang bayinya ini janin ini udah gawat. Nah, itu nanti ada ngomongin tentang DJJ. Terus, untuk siapkan ibu dan keluarga. Ini step yang penting. Kenapa? Karena ibu biasanya gak tau nih. Tiba-tiba udah kayak aduh mau lahir-mahiran. Tapi kan dia gak tau. Bu, ini sudah pembukaannya lengkap. Ibu sebentar lagi akan melahirkan gitu ya. Ibu harus semangat. Mudah-mudahan lancar semuanya. Terus, panggil keluarganya. Keluarganya jangan se-RT datang. Si suaminya, kalau ada suami atau pasangannya boleh datang. Terus, kemudian atau enggak keluarga yang mendampingi satu atau dua orang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk support. Tapi nanti ada tujuan penting dari suami satu lagi. Nanti kita lihat di bawah, di belakang. Oke, setelah semuanya siap, kita siap, pasien siap. Terus, si baby-nya juga ada siap. Nah, kita lanjut. Bimbing ibu untuk meneran. Jadi, meneran itu merejan. Atau ngeden. Nah, biasanya ini kalau di lagunya gini kan, dia bimbing ibu untuk meneran, terus ada dua, tiga, satu langkah. Apa sih itu? Nah, ini. Kalau dia ada lagi kontraksi, jadi ada his namanya. His itu ada kontraksi. Uterusnya kenceng-kenceng gitu ya. Nah, kita pimpin ibu meneran. Kayak, bu, ayo ngeden. Tapi, tidak semata-mata begitu caranya. Ada nggak di sini yang tahu cara memimpin ibu merejan yang benar? Kira-kira apa aja sih yang harus diperhatikan pada saat ibu lagi ngeden? Ada? Oke, belum ada ya. Nah, jadi kalau misalnya ibunya udah mau ngeden nih, yang perlu kita perhatikan adalah satu posisi ibunya. posisi ibunya biasanya sih seperti ini ya. Nggak ada yang aneh-aneh sih biasanya. Ada sih yang aneh-aneh. Misalnya ada posisinya, maaf ya, posisinya nungging gitu ada. Ada juga yang posisinya lagi duduk gitu. Boleh. Nah, ini biasanya posisinya setengah duduk. Oke, posisi ibu udah nyaman. Terus kita bilang, bu, kalau ada kontraksi, ibu ngeden. Tapi kalau tidak ada kontraksi, ibu jangan ngeden. Percuma. Kadang-kadang ada ibu-ibu di puskesmas, dia nggak ngerti nih. Orang perutnya lagi lembek, kagak ada kontraksi gitu. Uterusnya. Dia ngeden. Jadi capek-capein diri sendiri. Satu, ibu ngeden kalau ada kontraksi aja. Terus kedua, caranya adalah dengan menarik nafas. Tarik nafas. Kemudian tahan dan ngeden. Seperti falsafah manuver. Nah, biasanya dihitungin. Satu sampai sepuluh. Jadi, dia ngeden. Satu, dua, ayo bu. Nah, itu dia 10 detik. Kita suruh ibu istirahat. Oke, lepas nafasnya. Tarik nafas lagi. Jadi itu untuk ngatur nafasnya. Kemudian, pas dia lagi merejan, itu biasanya kita minta kepalanya itu ditekuk. Suruh dia lihat ke arah perutnya. Bu, lihat ke perut. Jadi dia lehernya itu nekuk, fleksi. Dengan begitu, dia akan membantu posisinya itu seperti ini. Kayak, nah, gini. Diperas gitu. Makanya kalau dia diperas, nanti bayinya bisa lebih gampang keluar. Oke? Jadi, kepala ibunya suruh fleksi. Suruh lihat ke perut dia. Terus, yang penting lagi adalah dia nggak boleh merem. Jangan merem, Bu. Melek, gitu. Jadi, pas dia ngeden, kan biasanya ibu-ibu, aduh, gitu ya, merem ya. Ya, itu refleks lah ya. Jangan-jangan ibu-ibu mungkin. Aku juga kalau misalnya merejan gitu, merem ya. Nah, jangan merem, Bu. Kenapa? Karena bisa meningkatkan tekanan intraokular. Ya, itu lumayan berbahaya. Jadi, kalau bisa melek. Jangan sedikit pun merem, gitu. Pada saat dia lagi merejan. Dan yang terakhir, cara merejan yang benar adalah tidak perlu teriak-teriak. Ya, ada ibu-ibu yang kayak, ah, gitu. Tidak teriak yang berlebihan, itu akan membuang-buang tenaga dia. Jadi, tidak perlu dilakukan peneriakan-peneriakan, gitu. Cukup ibunya fokus, tarik napas, bawang napas, dan merejan yang benar. Nah, itulah tugasnya dokter umum untuk memimpin. Bidan-bidan belum tentu tahu tentang cara begitu. Tapi dengan kita yang tahu seperti itu, kita bisa bantu ibunya supaya lebih anak lagi, ya, di lahirannya. Oke. Kalau dia tidak ada his, tidak ada kontraksi, ibunya istirahat. Ya, terus bu minum, bu. Kasih teh botol, sorry, sebut merek, teh manis, gitu ya. Atau misalnya minuman yang lain, lah ya. Waktu itu pernah malah ada yang makan bubur, terus kesempatan saya, karena dia pagi belum makan, katanya. Jadi, nggak apa-apa. Itu yang penting untuk tenaga. Ya, tapi jangan sampai tersedak, ibunya itu bahaya. Terus kemudian hitung DJJ. Disini dipantau, ya. Si bayinya aman kan ini di dalam, gitu. Yang satu ini adalah posisi ibu harus nyaman. Oke. Terus kemudian kita siap untuk menolong. Menolong si bayinya. Janinnya mau keluar. Ya. Pertama kita siapkan handuk. Jadi ini misalnya perut ibu seperti ini, ya. Perut ibu begini. Kita taruh handuk di sini. Ya. Tujuannya untuk nanti ketika bayinya datang, ditempelin di perut ibu, dikeringin di atas perut ibu. Oke. Terus kemudian di bokongnya ini, di bokongnya si ibu, kita selipkan kain. Jadi ini kan bokongnya gitu ya. Nggak kita selipkan kain di sini. Tujuannya ini kan jalan keluarnya kan di sini. Jadi tujuannya untuk, ya biar nggak kotor aja gitu ya. Ketuban kah? Darah kah? Atau apa gitu. Lendir-lendir. Jadi nggak langsung keranjang bed pasien gitu. Kemudian kita buka. Buka part to set. Ya. Cek kelengkapannya. Kalau ada yang nanya part to set itu isinya apa aja, biasanya ada klem, gunting, biasa ya. Tapi itu biasa khususnya adalah klem tali pusat, gunting tali pusat. Terus kemudian juga ada benang jahit. Dan juga pinset lah ya. Dan needle holder untuk menjahit perineum. Kalau nanti sampai robek. Terus kita pakai sarung tangan lagi, yang biasanya dikasih yang steril nih. Sarung tangan steril kalau ada. Langsung pakai sarung tangan steril. Oke. Nah ini adalah kardinal movement dari si anaknya. Oke. Ini yang pertama sebelum bayinya engage. Jadi kepalanya belum masuk ke sini ya. Belum engage. Belum masuk ke pelvic inlet. BPD-nya. Kemudian setelah dia masuk nih, ini pelvic inlet. Nah ini BPD-nya dia ya. Di sini nih. Dia sudah masuk nih. Engage. Kemudian bayi akan cenderung fleksi kepalanya. Jadi full flexion. Dia dagunya akan nempel ke dada dia. Terus kemudian ada yang namanya internal rotasi. Atau putaran paksi dalam. Jadi si baby sebelum keluar, dia akan berputar. Berputarnya karena mana? Gampangnya gini. Lihat ini ya. Ini adalah ubun-ubun besar. Yang hijau adalah ubun-ubun kecil. Nah ini berarti posisinya apa nih? Berarti dia adalah posisinya left occipit anterior. Gitu ya. Ini kan sebelah kiri ibu, ini sebelah kanan ibu ya. Nah biasanya ingetin aja. Mau posisinya dimanapun, si occipitnya ini, dia, si bayi itu harus mengarah ke anusnya ibu. Ya ini acara menghafalku. Nih misalnya anusnya ibu di sebelah sini nih. Maaf ya, aku gambarin anus. Nah jadi mukanya, wajahnya si baby, itu dia harus berputar mengarah ke anusnya ibu. Nah itulah namanya putaran paksi dalam. Lihat. Maka ketika dia sudah di sini, ini uukannya tuh, udah di atas. Ya ke arah simfisis pubis, nah wajahnya itu sudah mengarah ke anus. Paham ya? Nah, keluarlah dia. Keluarlah dia dengan cara ekstensi. Tadi kan fleksi, maka dia sekarang ekstensi untuk mengeluarkan wajahnya dia. Nah setelah wajahnya keluar, dagunya akan bersentuhan dengan anus ibu. Gampang gitu ya. Jadi dia pluk gitu. Nah dagu ini dia nyentuh ke anus ibu. Nah setelah dia keluar kepalanya berhasil, dia baru melakukan putaran paksi luar. External rotation. Lihat, dia biasanya akan kembali ke posisi semulanya lagi. Si UUK-nya ini. Oke. Untuk melahirkan bahu anterior. Nah jadi dia muter lagi untuk melahirkan yang ini. Kita tarik ke bawah. Ke bawah, gentle aja ya. Tariknya gentle ke bawah untuk melahirkan bahu anterior. Kemudian nanti tarik ke atas untuk melahirkan bahu posteriornya. Nah ini kalau lancar ya. Tapi kalau misalnya nanti dia shoulder-nya ini ngangkut, nah itu namanya shoulder dysthesia. Itu bahasannya nanti lagi ya. Itu untuk yang patologis. Kira-kira seperti itu ya. Ini adalah cardinal movement. Ini juga sering ditanyakan oleh perseptor. Jangan berlupa ya. Oke. Terus kemudian kita tolong kepala bahu dan juga badan. Kepala bayinya yang perlu kita ada tiga, satu, dua langkah. Kepala bayinya gimana cara kita tolongnya? Pertama kan bayinya keluar. Ini kepalanya keluar. Maaf ya gambarnya tidak ada yang lebih bagus. Tapi ini cukup mewakilkan. Satu tangan, kita menahan posisi kepala bayi. Jadi supaya dia tetap defleksi. Jadi tetap kepalanya itu dari fleksi menjadi defleksi. Terus kita tahan perineum ibu dengan cara jempolnya di sini, ini jari-jari yang lain. Seperti ini, kita tahan. Untuk meminimalisir terjadinya robekan perineum. Karena kan sebenarnya si perineum ini elastis. Jadi kalau misalnya kita agak sedikit tahan, ada tahanan, maka kepala bisa keluar tanpa harus merobek. Dan ini terbukti. Kalau misalnya tangan kita tidak tahan, kita tidak tahan di sini, maka robekan perineum itu semakin besar. Kepala akan cenderung terdorong ke bawah. Setelah lahir kepala, maka kita jangan lupa cek lilitan tali pusat. Biasanya di sini, lilitan tali pusat. Kalau dia longgar, boleh lilitannya dilepaskan saja. Tapi kalau misalnya dia ketat, kecekek bayinya, itu sebaiknya boleh diklem di dua sisi, kemudian digunting. Jadi tali pusat boleh digunting di sini. Tapi jangan lupa diklem dulu. Kalau nanti bisa terjadi pendarahan. Diklem dulu dua sisi, kemudian digunting di tengah-tengahnya. Itu untuk menyelamatkan si bayi supaya dia tidak tercekik di sini. Setelah dia keluar kepalanya, bagus, tidak ada lilitan tali pusat, baru kita pegang bahu secara bipariatal. Ini satu tangan di sini, satu tangan di sini. Bipariatal. Kita tarik ke bawah, untuk melahirkan bahu anterior. Kemudian kita tarik ke atas untuk melahirkan bahu posterior. Setelah itu kita sanggah susur. Jadi kita telusuri, tangan kita kita telusuri, jangan sampai bayinya jatuh, karena licin sekali. Ini sanggah susur. Terus kemudian bayi sudah lahir, kita tangani sepintas. Kita nilai dia nangis, napas, gerakan ini sama kayak di resusitasi neonatus. Kita lihat secara umum, apgar. Terus kita keringkan bayi dan sebagainya. Kalau misalnya di rumah sakit besar, dokter anak ada, yaudah, oper ke dokter anak. Tapi kalau misalnya kita di puskesmas, kita juga harus bantu melakukan ini. Supaya bayi dan ibu selamat. Jangan sampai ibunya doang yang selamat, bayinya meninggal. Setelah itu, kita pastikan janinnya tunggal. Kita rabah uterus ibunya. Oke, udah nggak ada ya. Udah nggak ada bayi lagi ya. Udah nggak ada janin di dalam. Bu, saya akan masukkan oksitosin. Oksitosin ini artinya, eh sorry, bukan artinya. Ini obat untuk kontraksi uterusnya, supaya nggak ada berdarah. Baru kita suntikan oksitosin 10 unit, international unit. Biasanya ini suntikannya IM aja di paha boleh. Paha anterolateral ibu. Nah, setelah disuntikan oksitosin, kenapa ini aku merahin? Karena ini sebenarnya bagian dari kalapiga. Nanti aku jelasin di belakang. Kita klem tali pusat. Menggunakan ini biasanya. Klem tali pusat. Atau kalau nggak ada, pakai klem biasa ya. Klem yang minor surgery kit itu ya. Terus kita gunting tali pusat. Dan kita ikat tali pusatnya. Jadi kalau misalnya ini tali pusatnya, eh sorry nggak kelihatan. Saya tali pusat di sini. Ini perutnya bayi di sini nih. Bayi ya. Nah, kita akan klem 3 cm di sini. Klem dulu ya. Terus kemudian jarakin 1-2 cm, kita klem lagi. Jadi 2 ya. 2 klem. Nah, di tengah-tengah inilah kita gunting. Kita gunting. Oke. Jadi bayi dan ibu sudah terlepas. Klem yang di tali pusat yang mengarah ke ibu, ini dibiarkan saja. Nanti kita buat digunakan di kalatiga. Nah, ini kalatiga. Jadi kalau di lagunya di bilang manajemen aktif kalatiga. Nah, ini materi utama. Kenapa materi utama? Karena biasanya, kalau kita tidak melakukan kalatiga, itu biasanya ibu bisa dalam bahaya. Inilah step-step yang digunakan untuk mencegah pendarahan pasca lahiran atau hemorragic postpartum. Makanya dia bilang ini materi utama. Yang pertama kita lakukan adalah PTT, placenta, dan massase. PTT adalah penegangan atau peregangan tali pusat. Jadi, klemnya, ini kalian bisa lihat di video aku ya, kan klemnya di sini, terus dia kan ada tali pusat yang nyambung ya. Itu biasanya digulung. Terus kemudian kita lakukan peregangan. Jadi kita regangkan. Bukan ditarik, tapi kita tegangkan. Nah, nanti semakin dia keluar, si placentanya, maka talinya, tali pusatnya semakin panjang. Nah, kita gulung, kita regangkan lagi. Kayak main layangan, tapi jangan ditarik ya. Kalau ditarik bisa putus, bisa sobek di dalam. Nah, terus kemudian sambil kita lakukan peregangan tali pusat terkendali, ya, PTT, kita lakukan dorongan dorso kranial nih. Jadi kita tarik, sekaligus kita dorongan ke dorso kranial. Ya, ke atas dan ke kepala. Nah, tujuannya apa? Supaya tidak terjadi inversio uteri. Ya, supaya placentanya enggak narik si uterusnya keluar juga. Jadi kita pisahin placenta dan uterusnya. Jangan lupa ya, dorso kranial. Nah, pindahkan klaim bila perlu. Nah, setelah placentanya lahir, ini udah di ujung nih, di ujung sini ya, di ujung introitus, cara ambilnya gimana? Cara ambilnya kita putar-putar aja. Ya, kita putar-putar searah jarum jam, kemudian sambil kita tarik. Nanti dia lepas sendiri, semuanya dia lepas placentanya ya. Tanda-tanda placenta lahir, ini juga ditanyakan sama perseptor. Jadi, apa tandanya placenta lahir? Yang pertama, tanda placenta lahir adalah uterusnya mengecil. Ya, uterusnya small, mengecil. Terus kemudian ada gush of blood. Jadi ada aliran darah. Ya, tiba-tiba nih, pas kita lagi PTT nih, lagi narik-narik gini, tegang-tegangin, tiba-tiba zurur aja, ngalir darah banyak dari pervaginam ibu. Ya, itu tandanya berarti dia ada pelepasan placenta dengan uterus. Terus yang terakhir adalah tali pusatnya memanjang. Tali pusat memanjang. Oke, jadi dengan tiga ini, kita tahu bahwa placentanya udah mau lahir. Setelah placenta lahir, kita pastikan, placenta lahir, tidak ada yang tertinggal. Kita periksa sisi ibu, dan periksa sisi janin. Ya, yang biasanya kita sebut dengan namanya kotiledon. Kita cek apakah lengkap atau enggak. Karena kalau ada sisa placenta, itu bisa menimbulkan pendarahan. Nah, ini gambar yang aku ambil dari rumah sakit di Filipina waktu itu ya. Jadi, udah berdasarkan persetujuan dari dokter dan pasien juga. Ini contohnya ya, nah, klemnya ini dibiarkan aja nih. Eh, apa, sorry. Tali pusatnya dibiarkan di klemnya. Ya, kita gulung-gulung gitu dengan bantuan klem ini. Nah, sampai dia lahir, kita lihat lengkap enggak. Ini bagian kotiledonnya lengkap enggak. Ada yang tertinggal atau tidak. Nah, ini glass of bloodnya. Lihat nih, banyak sekali darah yang keluar ya. Oke. Terus kemudian periksa robekan perineum. Ini derajat perineum. Ini seringkali keluar. Bahkan kemarin kami ujian UKMPPD itu seringkali dikeluarkan ya. Derajat 1, 2, 3, dan 4. Kalau dia robekannya hanya mengenai epitelvagina dan hanya ke kulit perineum doang, ya, enggak kena otot perineum, itu derajat 1. Sedangkan derajat 2, itu sudah kena otot perineum. Kalau derajat 3, sudah kena sphincter ani. Jadi kalau gambarnya gini, misalnya ini, maaf ya, aku gambarin vagina. Terus ini ada, ini kan perineum begini ya. Ini ada sphincter ani ya. Jadi kalau misalnya cuma kena ke kulitnya sini doang nih, sorry, pakai pen merah. Kulitnya doang itu 1 misalnya. Nah, kalau misalnya dia sudah kena otot perineum, ya, sudah makin dalam. Ini 2. Kalau dia sudah mengenai sphincter ani eksterna, sphincter ani eksterna gini, jadi ini ada yang hijau, ada yang dalam. Nah, kalau dia sudah kena sampai ke yang ani eksterna, itu derajat 3. Ya, tergantung dia 50% atau lebih dari 50%. Nah, kalau misalnya sudah kena sphincter ani eksterna, itu sudah mulai ke 3C. Ya, kalau sampai dia menyentuh epitel anus di sini, ya, jadi anusnya sudah ada sobekan di epitel anus, itu sudah masuk derajat 4. Ya, biasanya derajat 1-2, dokter dan bidan boleh untuk melakukan penjahitan. Dan aku rasa teman-teman mungkin sudah pernah ada pelatihannya ya. Nah, 3-4 biasanya ini dirujuk ke dokter spesialis ya, karena biasanya ini penjahitannya lumayan rumit. Dan jangan sampai ada fistula antara anal dengan paginan. Nah, di kalem 4, ini dia bilang di lagunya itu ada pas ketindakan 17 ya, jadi mungkin ada 17 langkah lah ya. Aku sih belum hitung lagi. Cuma maksudnya dia bilang pas ketindakan 17. Jadi kita harus lihat nilai kontraksi uterus. Jadi, oh sorry, di sini setelah kita PTT, placentanya sudah lahir, kita masase. Jangan lupa ya. Masase ini kita lakukan urut-urut di uterusnya ya. Kita urut-urut supaya tujuannya untuk merangsang kontraksi uterus. Nah, jadi kontraksi uterus ini nanti kita akan selalu nilai. Bahkan kadang biasanya kita suruh suaminya yang pijit. Kayak kita sibuk di bawah ya. Kayak, Pak, Pak, tolong Pak itu pijitin perutnya. Kita ajarin dulu tapi. Nah, jadi suaminya yang lakukan masase uterus. Nah, satu lagi fungsi dari suami ya. Ini bukan ke arah pornografi, tapi maksudnya ini untuk pengetahuan ya. Bahwa bisa dilakukan perangsangan puting. Puting susunya bisa dirangsang. Puting susu ibu ya bisa dirangsang oleh suaminya. Untuk menghasilkan oksitosin secara alamiah. Nah, jadi itu adalah salah satu fungsi pasangan atau suami ikut mendampingi. Kita nilai terus kontraksinya. Jangan sampai kontraksinya lembek. Terus TTV-nya juga dicek terus. Waktu itu aku ada sempat diserang satu kali ya di RSUD. Udah nih lahiran, ditinggal nih sama bidan-bidannya kan. Nah, terus katanya, oke, kok asalnya tolong keliling. Begitu keliling, loh TTV-nya kok cuma 90 per 50. Langsung kita rapor dong. Tbidan ini 90 per 50 TTV-nya. Ternyata begitu dibuka, dia lagi ada pendaraan pospartum. Di vaginanya sudah penuh darah. Pembalutnya dibuka, itu langsung semua keluar darahnya. Jadi itu bisa shock tiba-tiba tanpa diketahui. Maka kala empat juga penting. Jangan pikir, oh kala tiga udah selesai, udah aman, ditinggal. Bisa aja PPH juga terjadi. Terus bayinya kita taruh di perut ibu kalau stabil. Kalau stabil bayinya kita taruh di perut ibu, keringin, biasa ya. Posisinya gimana? Posisinya biasanya di antara payudara, kemudian di lebih bawah dikit. Jadi biarkan dia merangkak, nyari payudaranya, puting susunya. Ada yang namanya dengan IMD kan? Ini sangat teoritis ya. Tapi jarang sekali aku melihat dilakukan. Inisiasi menyusu dini selama satu jam pertama kehidupan. Setelah semuanya sudah oke, sudah satu jam lewat, semua aman-aman, kita bisa timbang ukur bayi. Terus kita tetes mata antibiotik untuk bayi-bayinya. Terus abis itu vitamin K dan hepatitis B. Gimana cara pemberiannya? Kalau vitamin K, hepatitis B, itu IM, dua-duanya, sebanyak 1 mg ya. Si vitamin K-nya ini di paha kiri boleh, kanan boleh, pokoknya gantian aja, salah satu. Dan biasanya selangnya satu jam. Itu kira-kira ya. Dua-duanya IM di paha anterolateral bayi. Oke, ini sebenarnya sih kalau misalnya ada dokter anak atau koas anak, udah ini biarkan ke mereka ya. Karena ini urusannya mereka resusitasi neonatus gitu. Tapi kalau di puskes, kita harus lakukan sendiri. Evaluasi, jangan lupa kontraksi, massasenya, lakukan terus ya. TTV-nya dipantau. Terus udah aman, bersih-bersih. Bersihin ibunya, bereskan alat, celupin alat-alat ke dalam klorin untuk dikontaminasi. Terus kemudian cuci tangan. Biasanya, aku pernah lihat juga di puskesmas itu kayak alat-alatnya itu cuma dicuci pakai sabun. Sabun apa? Sabun colek gitu. Nah, itu lumayan berbahaya ya. Jadi makanya agak sedikit harus diperhatikan tuh masalah-masalah seperti itu. Ada beberapa puskesmas yang kayak cucinya pakai sabun colek, sabun ekonomi gitu, untuk membersihkan darah-darah di peralatannya. Nah, itu lumayan berbahaya. Dan yang terakhir adalah partograf. Lengkapi partografmu. Di kalah 1 udah diisi, sampai di kalah 4 di cek. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, ini partograf. Aku akan bahas secara singkat aja karena waktu itu udah mau habis. Intinya di partograf ini untuk menilai kemajuan persalinan. Kita isilah semua ini ya. Nama, umur, GPA-nya diisi. Terus kemudian ada ketuban pecah nggak? Kalau belum ada, strip dulu. Mulesnya dari Jemberapa tertulis. Yang pertama ini untuk denyut jantung janin, DJJ. Ini dengan cara dititikin aja. Misalnya, oh, DJJ-nya 140 ya, titikin di sini, 145 misalnya. Nanti DJJ-nya 150, titikin di sini. Turun di sini. Nah, biasanya 120 sampai 160 ini aman. Kalau terlalu tinggi atau terlalu rendah, tanda gawat janin. Nah, ini harus hati-hati. Maka DJJ harus selalu diperiksa tadi. Ada di kalah 1 ya. Di kalah 1 harus diperiksa. Dan di kalah 2. Kalau ibunya lagi ngeden, terus nggak ada kontraksi lagi, nggak istirahat, cek DJJ. Air ketuban. Air ketuban ini bisa diisi dengan U, utuh, artinya belum pecah ketubannya. Kemudian K, kering, sudah pecah dan kering. Atau misalnya J, jernih, sudah pecah dan jernih warnanya. M, berisikan mekonium, warna kehijauan ketubannya. Atau D, darah. Jadi ketubannya berisi darah. Nah, itu perlu ditulis di sini air ketubannya. Pecahnya jam berapa? Disesuaikan dengan ini. Waktu atau jam ya. Terus kemudian penyusupan, atau yang namanya molase. Molase itu bisa 0, 1, 2, 3. Kalau molase 0 itu artinya, molase itu kalau misalnya ada yang belum tahu ya, ini kemana jam ini. Terus kemudian dia kan ada sutura-suturanya ya. Nah, ini aku minta waktu lebih sedikit ya, untuk moderator nih. Ada kelebihan dikit. Nah, ini kalau molase ini, kalau 0, molase kita raba, itu belum ada sentuhan antar tulang, kranium. Belum ada sentuhan antar tulang. Itu namanya 0, molasenya. Oh, kemudian kalau dia 1, dia sudah ada pendempetan dari tulang kranium. Dia sudah berdempet. Kalau 2, dia sudah overlap. Tapi bisa dipisahkan. Kalau misalnya kita raba, nanti dia tulang kranium ini kayak bisa kepisah gitu. Dan kalau sudah 3, dia molase 3. Itu artinya dia tulang kraniumnya sudah saling overlap dan tidak bisa dipisahkan lagi. Itu kira-kira untuk yang molase. Terus kemudian ini yang paling penting. Jadi partograf itu dimulai ketika pembukaan 4 atau dia fase aktif. Kalah 1, fase aktif. Nah, di sini yang kotak ini, yang ada waspada dan bertindak ini, yang paling penting adalah kita cek pembukaan cervix dan juga turunnya kepala. Ini dalam sentimeter satuannya. Kemudian kalau misalnya di, contoh misalnya pada jam 8 malam, kita tulis di sini ya, 20, 0. Pembukaannya 4, kita tulis di sini. X. X itu untuk pembukaan cervix. Nah, kemudian kalau misalnya penurunannya, kepalanya sudah di mana nih? Level berapa? Misalnya jam 20, 30. Di tengah-tengah dong ya, 20, 30 ya. Penurunannya itu, sorry, jangan 20, 30. Berarti kan kita ceknya sekalian ya, pas PT. Misalnya dia sudah di station 2, min 2. Kita di sini, buletin. 0 ini artinya station 0 ya, guys. Station 0. Berarti ini minus harusnya, kalau untuk ngomongin station, dia minus. Semakin ke sini, dia harusnya semakin turun. Ya, kira-kira seperti itu. Sedangkan kalau yang X ini, pembukaan, kalau bisa semakin ke sana, pembukaannya itu, X itu semakin sampai full. Ya. Nah, garis waspada dan garis bertindak ini, berguna ketika kalau misalnya, oh, sampai ke sini nih, misalnya sampai jam 1 malam, ya, entahlah berapa jam ini, aku agak asal-asal ya, guys. Maksudnya nggak sesuai jamnya ya. Nah, dia kok masih di sini aja, nggak membuka, nggak membuka, hingga dia melewati garis bertindak. Artinya dia harus segera dirujuk. Ya, kalau misalnya udah ada flattening gini aja, udah harus dirujuk gitu. Apalagi kita ceknya kan tiap 4 jam kan sebenarnya, kalau untuk VT itu. Nah, jadi kita udah harus bisa waspada dan bertindak. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk kontraksinya, ini kita isi ya, kontraksi itu kita isi bisa ditebelin, tebel banget nih. Tebel banget. Terus garis-garis, atau kotak-kotak. Itu tergantung dari seberapa lama. Misal gini, kontraksi itu kan dinilai kan, bisa tiap 1 jam, tiap setengah jam gitu kan. Tapi dinilainya itu per 10 menit, guys. Per 10 menit berapa kontraksinya. Contoh, 10 menit pertama misalnya ya, misalnya disini 10 menit pertama, itu ada 3 kontraksi, dengan durasinya lebih dari 40. Berarti kan lebih dari 40 yang ini ya. Yang dihitamin banget nih. Yaudah, berarti kita akan hitamin full, ya, blok 3 kotak. Gitu ya. Kalau misalnya ternyata kontraksinya kecil banget ya, sebentar banget, nggak sampai 20 detik. Nah, artinya kita lakukan gini, kotak-kotak. Dan sisanya sih yang susah sih, sesuaikan jamnya, guys. Sesuaikan jamnya. Itu aja sih. Tapi cara pengisiannya overall kayak gitu. Oksi dan cairan, ini kalau ada dimasukin, tulis. Dan ini tekanan darah ibu. Misalnya 120 per 90, misalnya. Nanti jam berapa, dicek lagi. Misalnya disini. Suhu ibu ditulis. Gitu ya. Terus kemudian ini, kalau misalnya ada pemeriksaan urin, protein, aseton, dan volume. Biasanya pipis 100 cc. Dan sebagainya. Oh, kelihatan nggak? Sorry. Gitu ya. Ini yang untuk dibawa tadi. Untuk nggak kelihatan. Gitu. Kira-kira ini untuk partograf. Jangan sampai nanti masih ada yang bingung lagi. Tapi boleh sih, kalau misalnya ada yang bingung, kalian boleh diskusi lagi atau boleh nonton di Youtube ada. Cara mengisi partograf yang baik dan benar. Nah, ini adalah yang namanya kardiotokografi, CTG. Jadi kardio untuk mengukur benyut jantung janin dan juga toko untuk mengukur kontraksi dari uterus. Jadi CTG, kardiotokografi. Nah, terdiri dari dua device nih ya. Satu di sini untuk mengukur tekanan uterusnya, kontraksi uterusnya. Biasanya ditempelnya di fundus uterus. Biasanya ditempelnya di fundus. Nah, satu lagi untuk mengukur benyut jantung janin, BGG-nya. Ditempel atau dilokasi pada DGG-nya terdengar di mana. Ditempel. Nanti dua alat ini akan tersambung ke suatu mesin dan mesin ini akan keluarkan gambar kertas ini kayak EKG. Yang di atas ini adalah DGG, yang di bawah ini adalah kontraksinya. His-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Memang sih ini dokter umum beberapa harus bisa baca secara dasar, tapi biasanya yang meninterpretasi dan menentukan tata-tata selanjutnya itu dokter SPOG-nya. Nah, nanti kalau misalnya ada pada mau lagi cara baca CTG, boleh request kelas lagi, nanti kita coba jadwalkan ya. How to read CTG. Nah, yang terakhir, ini yang seringkali juga ditanyakan, hambatan pada fase persalinan. Jadi, kalah satu, dua, tiga. Kalau misalnya dia memanjang, bagaimana? Ini yang terakhir. Nah, kalau di kalah satu, itu ada yang namanya fase laten dan fase aktif, jangan lupa. Dua-duanya bisa memanjang. Kalau kalah satu fase laten, itu pada nuli grafit, itu boleh lebih dari 20 jam. Misal gini, contohnya. Eh, sorry. Memanjang itu maksudnya di atas 20 jam. Misalnya ibu datang. Terus abis itu, oh ini pembukaan satu, bu. Terus nanti empat jam lagi kita periksa, kan? PT lagi. Oh, baru pembukaan satu, bu. Belum buka lagi. Nah, itu selama fase laten itu masih boleh diperbolehkan sampai dia 20 jam. Kalau di atas 20 jam, baru kita observasi lagi. Ya, seperti itu. Sedangkan kalau di multigrafit, itu 14 jam saja. Ya, jadi harusnya itu katanya kalau orang-orang yang udah pernah hamil, udah pernah lahirin, lebih mudah lah istilahnya gitu. Oke. Nah, kalau tidak darurat, kita boleh nih tunggu dan pantau saja. Yaudah, ibu dirawat deh. Ibu lihat deh pembukaannya bagaimana. Ya, sambil persiapan rujuk ke dokter opjinnya misalnya. Nah, tapi kalau misalnya perlu tindakan, ya dilakukan tindakan yang sesuai. Sedangkan kalau dia di fase aktif, dia bisa memanjang nih. Jadi, harusnya itu biasanya dilatasinya atau melebarnya cervix, pembukaan cervix itu, pada nuli grafit, itu biasanya 1,2 cm per jam bukaannya. Sedangkan multi lebih besar ya, 1,5 cm per jam. Kalau di bawah ini, artinya dia sudah memanjang. Contoh, ibu anak misalnya. Dia multipara. Eh, multipara ya, dia sudah mau partus nih, multipara. Dia, tapi per jamnya cuma 0,5 cm. Nah, itu sudah dibilang kalah 1 memanjang. Paham ya? Itu di fase aktif. Nah, kalau untuk penurunan janinnya, itu biasanya nuli para 1 cm per jam, sedangkan multi 2 cm per jam. Station dari itu, min 5 sampai plus 5. Itu biasanya naik 1, naik 2 itu nuli dan multinya. Oke, biasa kontraksinya, asalkan ibu stabil boleh, anaknya juga stabil boleh, diteruskan aja. Tapi kalau misalnya, sama sekali nggak ada kemajuan, masuklah dia ke sini ya. Partus macet. Secondary arrest. Jadi bener-bener berhenti. Arrest itu ketangkep ya. Jadi dia berhenti, bener-bener stop. Nah, terhentinya dilatasi cervix pada fase aktif. Lebih dari 2 jam nggak ada dilatasi, atau lebih dari 1 jam nggak ada penurunan janin. Itu sudah dibilang arrest. Kita review langsung 3P-nya. Passenger, power, dan pesase. Lalu kita lakukan terapian sesuai. Biasanya dari sini udah ketemu nih, oke, ternyata cephalo pelvic disproportion. Maka harus dilakukan SC. Dan yang terakhir adalah dikala 2. Kalau dikala 2, kita ada beberapa yang dilakukan pemberian anestesi lokal. Jadi katanya supaya nggak terlalu sakit, supaya nanti pas di episiotomi tidak terlalu sakit, dan sebagainya. Kalau dipakai anestesi lokal, boleh 3 jam pada nuli para, dan 2 jam pada multi para. Jadi, dari cervix 10 cm sampai bayinya keluar, itu dikasih waktu 3 jam untuk yang nuli, 2 jam untuk yang multi. Tapi kalau dia tanpa anestesi, biasanya dia lebih cepat. 2 jam dan 1 jam. Kalau di atas ini, artinya dia sudah memanjang. Kalau 2, memanjang. Lagi-lagi, nggak apa-apa, biarkan dia memanjang, kalau selama ibu dan anaknya aman. Kalau dia memanjang, kita bisa kasih oksitosin, jangan-jangan kontraksinya kurang kuat, sehingga bayinya kurang bisa keluar, bagus. Atau misalnya, kita bisa bantu dengan menggunakan forcep atau vakum. Ini namanya alat bantu lahiran normal. Jadi ini forcep dan vakum. Atau bisa dirujuk SC juga. Kira-kira seperti itu. Nah, salah satu yang mengganggu di kalah 2 adalah salah satunya adalah shoulder distosia. Jadi kepala sudah keluar, tapi bahunya nyangkut. Nah, itu nanti ada juga pembahasannya. Bagaimana nih kalau lagi lahiran, tiba-tiba nyangkut shoulder distosia. Kita harus apain? Nah, itu nanti dibahas di kelas yang berpisah. Oke, kira-kira ini referensi yang aku pakai. Ada dari buku PinkWHO, dari Williams, terus ada buku dari Oxford tentang Objin, dan beberapa dari internet. Oke, kira-kira itu yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf ya, waktunya lebih dari 10 menit. Aku kembalikan kepada moderatornya. Mudah-mudahan berguna yang telah aku sampaikan. Terima kasih. Luar biasa banget ya, Luki. Oke, ini ada 5 menit. Aku lihat nih teman-teman ada pertanyaan atau enggak. Kalau ada boleh langsung ya, teman-teman. Di chat di kolom. Boleh langsung ditulis. Iya, ini kalau enggak ada pertanyaan, sambil diisi ya teman-teman Google Formnya. Ini ada pertanyaan dari Glenn Juanda. Nih, Luki. Izin bertanya. Kalau bagaimana cara kita periksa jika pasien ada sephalo pelvic disproportionate? Oh, gitu-gitu. Oke, maksudnya dia gini, Luki. Cara kita bisa mendeteksi CPD, gitu, di ibu hamil. PFE gimana dulu? Iya. Oke, thank you. Thank you, Glenn. Jadi, memang kalau untuk CPD ini, ya, apalagi kalau misalnya kita lagi dalam suatu kalah dua, gitu ya, lagi lahiran nih, tiba-tiba kok enggak keluar-keluar, gitu kan. Nah, itu sudah merupakan salah satu kecurigaan. Jadi, kita benar-benar enggak bisa kayak langsung, oke, ini fix banget. Kepalanya enggak muat di pelvis, gitu. Itu belum bisa dibilang kayak gitu. Tapi, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama tadi, ya, pas kita ANC, pas kita periksa si ibu ini, datanya, ternyata memang panggulnya termasuk panggul sempit. Itu sudah boleh curiga, ya. Terus, kemudian kita apa? Kita bisa tahu dari berat janinnya, ya. Tafsiran berat janinnya. Dengan cara apa? Dengan cara yang ANC kemarin lagi, ya. Kita pakai yang Johnson's Rule, misalnya. Tinggi fundus uteri, dengan apa, ya. Terus, kemudian kita juga bisa lihat dari USG-nya, berat janinnya seberapa besar, gitu. Terus, apalagi prediktor yang paling gampang. Dulu sudah pernah lahir normal, belum? Ya, misalnya, oke, ini udah anak ketiga, dok. Beratnya ini, tafsirannya yang ini 3.500. Oh, anak pertama saya 4.500, dok. Bisa lewat, kok. Nah, artinya kemungkinan sekarang ini nyangkut bukan karena CPD seharusnya, gitu, ya. Karena kalau CPD itu benar-benar masalah mekanik. Benar-benar panggulnya sempit, kepalanya besar. Jadi, dia benar-benar nyangkut. Ya, bukan karena salah puter, salah apa, bukan. Gitu, jadi seharusnya sih kalau misalnya karena salah posisi, dia bisa mengikuti. Misal, kepalanya belum muter nih, makanya nyangkut di panggul. Nah, dia akan muter. Dia akan menyesuaikan. Tapi kalau misalnya benar-benar dia udah ngamuat, muter kiri, muter kanan, ngamuat, nah, dia benar-benar nyangkut, dan kita boleh berhasil curiga. Wah, ini kalah satu memanjang. Jangan-jangan ada CPD. Nah, kita cek di partograf. Sudah lewat dari garis bertindak. Ya, sudah, rujuk. Kita rakukan perujukan untuk dilihat dari USG, dokter objirnya yang menilai, apakah perlu SC atau tidak. Kira-kira seperti itu ya, Glenn Juanda. Thank you. Oke, sudah terjawab ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan lain, oke. Ada dua pertanyaan lagi, Lutni. Dari AV, atau IF kali ya. Ada caranya nggak ya untuk kita bisa membedakan kontraksi asli dan palsu untuk ibu yang melahirkan. Jadi, ciri-cirinya, Lut, ya. Ciri-ciri kontraksi asli. Gimana, Lut? Terima kasih. Terima kasih, Eif. Oke. Jadi, yang namanya kontraksi palsu itu kan Braxton Hicks, ya. Braxton Hicks, gitu. Jadi, itu namanya kontraksi palsu. Jadi, ibu-ibu yang udah 36 minggu ke atas, ya tiba-tiba kok kayak, aduh, mules nih, gitu ya. Kadang membuat para suami panik, ya. Beberapa cerita katanya kayak, ini sampai datang ke puskesmas, gitu ya. Ternyata kontraksi palsu. Belum saat untuk lahiran, tapi ada kontraksi. Nah, maka dengan cara membedakannya gimana ya tadi? Dengan cara kita tahu kontraksi yang adekuat, dia masuk ke fase in part two, itu seperti apa. Sekali lagi, bahwa kontraksi itu dalam 10 menit harus 3 sampai 4 kali. Jadi, misalnya kalau kontraksinya, oh, dalam 10 menit sering banget nih, 4 kali, gitu ya. Terus, sekali kontraksi itu minimal 40 detik. Ya, 40 sampai 60 detik. Jadi, kalau misalnya dia cuma kayak, eh, hari ini cuma sekali dong, kontraksi kayak begini. Terus, ya bentar sih, sekitar 10 detikan hilang sih. Jadi, kayak sakitnya hilang. Nah, itu mungkin aja itu Brexton Hicks, gitu. Ya, tapi ketika dia sudah menetap dan dia makin sering, kontraksinya itu sudah menandakannya masuk ke in part two. Nah, kira-kira seperti itu mungkin ya untuk kontraksi asli dan palsu, ya. Untuk Eif. Sudah jelas? Eif, sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas? Oke, mantap-mantap. Sampai lagi nih, log dari Natalia Supit. Dan mungkin pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Malam kok, izin bertanya, tadi sebelum, jadi sebelum 20 jam atau 14 jam, pasal latihan kalah 1, harusnya pembukaan sudah 4 cm. Oke. Ya, jadi ini ngomongin kalah 1. Fase latihan dan fase aktif ya. Ya, jadi maksudnya mungkin kayak, jadi sebelum, sebelum dia lewat ke fase, lewat dari 20 jam atau 14 jam, itu sudah harus masuk ke kalah 1 fase aktif. Ya dong, bener ya. Jadi artinya, kalau dia pembukaan yang masih 3 cm, dan dia masih 18 jam misalnya, ya itu nggak masalah. Nah, berarti sebelum dia 20 jam, dia sudah harus masuk pembukaan 4. Betul pernyataan kamu. Ya, Natalia Supit. Jadi, artinya adalah, ini pembatas antara fase aktif dan fase laten. Ketika misalnya dia bilang, fase latennya udah 24 jam, udah lewat. Nah, kita sudah harus bisa menentukan. Satu, ibunya masih aman nggak? Stabil nggak? Bayinya aman stabil nggak? Itu. Baru yang ketiga, kita cari tahu, kenapa nih kok memanjang kalah satunya? Bahkan mungkin beberapa pertimbangan dokter akan kayak, yaudah, nggak apa-apa, watchful waiting aja. Ibu dirawat deh, satu malam, coba lihat, ya, apakah dia ada pembukaan tambahan atau justru nggak ada pembukaan lagi, gitu. Nah, itu dia, makanya ini tiga ini harus diperhatikan. Ibu, bayi, sama nanti dia diobservasi lagi, pembukaannya. Terus kemudian, kalau misalnya dia pembukaannya sudah masuk 4 cm, artinya dia sudah masuk fase aktif dari kalah 1. Nah, kira-kira seperti itu, ya, untuk Natalia Supit. Jadi, benar pernyataan kamu. Oke, sama-sama. Luar biasa, Lucky. Oke, saya rasa itu mungkin pertanyaan terakhir ya untuk hari ini. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan lagi, boleh banget di DM aja ke IG kita atau mungkin boleh langsung DM ke kita punya tim ya, ke Lucky atau yang lain juga boleh ya, teman-teman semua. Nah, terakhir itu yang aku ingin-ingetin tadi Google Form-nya ini jangan lupa diisi, ini aku udah share di chat Zoom dan aku chat lagi di WhatsApp ya, itu buat masukkan, buat kita supaya kita bisa lebih baik lagi berikannya ke teman-teman. Begitu. Oke, saya rasa kalau nggak ada lagi, terakhir mungkin boleh kita yang berkenan nyalain video buat kita melakukan dokumentasi teman-teman untuk yang terakhir ya, supaya kita bisa bantu upload ke IG kita. Ya, di sini aku ada satu halaman. Oke, teman-teman. Tiga detik ya. Satu, dua, tiga. Oke, thank you ya semua atas waktunya. terima kasih semua. Mudah-mudahan malam ini berguna ya. Ntar slide dan link itu di-share di WhatsApp ya. Oke. Selamat istirahat semuanya. Bye-bye guys. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.